Pasti ingat betul dengan kondisi negara kita yang saat itu hanya memiliki satu stasiun televisi saja yakni TVRI, namun situasi masyarakat yang minim dengan hiburan itu seakan menemukan sebuah oasis. Saat hadirnya sebuah stasiun televisi baru milik swasta yang hadir pada tahun 1987, televisi swasta yang dikenal sebagai RCT ini kemudian mulai beredar ke seluruh wilayah Indonesia pada akhir dekade 80-an hingga awal 90-an. Saat itu, saluran tersebut seakan menjadi favorit seluruh keluarga di negara kita sebabnya hanya di saluran inilah hiburan yang dibutuhkan masyarakat tersaji komplit. Nah, mengingat saluran televisi legendaris ini pasti tidak akan lengkap tanpa kehadiran sosok ibu di pasar terapung Kalimantan yang selalu tersenyum ceria, sambil mengacungkan jempolnya untuk melengkapi video jeda pariwaraan dalam televisi tersebut. Terima kasih telah menonton!